Wah, kuahnya nih, bener-bener ya, kuahnya tuh kental banget, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, hari ini gak usah pake basa-basi banyak ya, intinya Baba tuh pengen makan ramen ya, tapi ramen yang Japanese gitu, yang kuahnya gurih gitu kan rata-rata non halal semua ya, kebanyakan tuh ada ya, minimal ada kandungan miripnya gitu ya, alkoholnya, walaupun dia tanpa menggunakan B2 ya. Nah, sekarang kita mau bikin nih, yang versi ayam ya, tetapi kuahnya tuh kental ya, kental banget kayak ramen-ramen yang ada di restoran Jepang. Cara bikinnya juga gampang banget ya, langsung cek aja guys. Pertama-tama kita mau bikin kuah kaldunya dulu, disini Baba pakenya ceker ya, tapi kalau kalian mau pake tulang ayam yang bagian lain kayak kepala, atau tulang punggung juga boleh ya, asal jangan tulang punggung keluarga. Maklum ya, joksnya garing namanya juga Baba-bapak guys. Nah, selanjutnya cekernya ini mau kita rebus dengan tambahan aromatis untuk menghilangkan bau tidak sedap pada ceker ya. Jadi disini ada daun bawang, kemudian juga ditambahkan dengan bawang putih, dan sedikit jahe. Jadi ini tinggal kita rebus aja, pake api besar aja, yang penting sampai dia mendidih. Ditutup aja ya, biar lebih cepat. Nah, sambil nunggu kuahnya ini dimasak, mungkin selama 2-3 jam kali, atau kita lihat lah nanti, sampai dia bener-bener kuahnya berubah, warnanya jadi kayak susu gitu putih ya. Ya, pokoknya semakin lama itu rasanya akan semakin rich. Nah, sambil kuahnya dimasak, kita ngobrolin tentang ramen sedikit nih. Jadi kalau di Jepang tuh kan tipe ramen ada banyak ya, tapi kalau gue biasanya ngebaginya jadi dua aja nih. Ramen-ramen dengan tipikal kuah yang clear atau bening gitu ya, sama ramen-ramen dengan tipe kuah yang lebih keruh gitu, atau lebih kental, lebih rich gitu. Nah, kalau yang lebih ringan, lebih light itu biasanya kita sebutnya dengan tipunya shio atau soyu ya, jadi dengan base-nya kecap asin atau garam. Tapi kalau yang lebih kental, itu biasanya menggunakan kaldu dari rebusan tulang yang memang lama banget. Nah, di Jepang itu kenal yang namanya tonkotsu ramen. Nah, tonkotsu ramen tuh menggunakan tulang B2. Nah, di sini kita mau bikin yang versi ayamnya. Biasa orang nyebut dengan tori paitan namanya, karena tori itu artinya ayam ya. Dan ada juga yang menggunakan flavoring-flavoring tambahan nih, kayak misalkan ditambahkan dengan miso gitu ya. Tapi kalau gue tuh suka banget yang rasanya tuh pure rasa dari tulangnya. Makanya yang gue bikin di sini adalah base-nya pakai tulang ayam atau pakai cekir ayam nih. Kalau kalian mau pakai tulang punggung ayam atau mau pakai kepala ayam, itu juga boleh sebenarnya. Atau mau pakai ramennya daging sapi juga boleh ya, tapi daging sapi itu tidak mengandung kolagen sebanyak ayam. Jadinya nanti hasilnya itu warnanya nggak akan seputih yang pakai ayam gini. Nah, untuk mie-nya itu biasanya ada dua macam ya. Mie-nya mau yang tebal atau yang tipis. Kemudian mau yang keriting atau mau yang lurus. Nah, biasanya untuk jenis tonkotsu ramen itu kita pakenya ramennya yang kecil-kecil dan yang lurus-lurus. Karena dia itu bisa, pas kita makan nih, dia bisa meng-grab si kuahnya gitu. Jadi rasa mie-nya tuh nggak hambar gitu. Kalau yang tebal mungkin lebih cocok dibikin kayak sukemen gitu, yang bener-bener kuahnya bold, tebal banget gitu ya. Jadi mie-nya tuh nggak terasa hambar. Kalau gue lebih suka yang kayak gini nih guys. Nah, untuk merknya bebas ya. Merknya bebas dan kebetulan ini dapet di supermarket yang versi keringnya. Tapi kalau kalian dapet versi yang fresh-nya juga bagus ya. Nah, setelah dia mendidih, dia akan mengeluarkan skam atau kotoran-kotoran kayak gini nih guys. Nah, ini tinggal dikecilin aja apinya. Terus kita buang-buangin aja nih kotoran-kotoran yang ada di atas kaldunya. Nah, ini selanjutnya tinggal kita rebus aja sampai cekernya bener-bener empuk. Tapi kalau seandainya kalian males gitu nunggu sampai 3 jam gitu, bisa juga dipindahkan ke pressure cooker atau panci presto kayak gini nih guys. Jadi kita rebusnya bisa lebih cepat. Mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam aja tuh udah lunak cekernya nanti. Nah, karena kita mau mengambil semua bagian flavor dari si cekernya, setelah cekernya itu direbus dan sudah menjadi empuk, ini mau kita blender. Tapi pastikan blendernya dalam keadaan tidak terlalu panas dan tidak terlalu penuh ya. Karena bahaya nanti kalau blendernya meluap. Walaupun sudah kita blender, tapi pasti tulang itu ada sisa-sisanya guys. Jadi tetep aja harus kita saring dengan strainer seperti ini ya. Dan kita ekstrak semua rasa dari si cekernya ya. Jadi jangan sampai ada sisa air lagi nih guys. Jadi sampai kering kayak gini ya. Supaya kita bisa dapet kaldunya yang tebal dan rich seperti ini nih ya. Selanjutnya kita mau bikin charsu ayam untuk toppingnya nanti ya. Nah, disini pemilihan dagingnya kalau bisa yang paha aja. Karena paha itu dia lebih juicy dibandingkan dada. Tinggal kita tambahkan bawang putih yang sudah dicop dan jahe ya yang sudah dicop. Kemudian bubunya juga sederhana banget ya. Cuma tinggal ditambahkan garam. Kemudian bisa kita tambahkan sedikit gula pasir. Atau kalau kalian suka manis ditambahin gula pasirnya juga gak apa-apa. Kemudian ditambahkan dengan kaldu bubuk atau hondashi ya. Kalau kalian punya kaldu jamur juga gak apa-apa. Kemudian tambahkan kecap asin Jepang soyu ya. Ini Baba pakai merk Kikoman. Bebas sih merknya sebenarnya. Kemudian tambahkan sedikit minyak wijen untuk menghilangkan bau gak sedap dari ayamnya. Setelah itu kita aduk semua bumbunya ya. Sampai merata. Dan selanjutnya bisa kita tutup pakai plastik wrap. Dan kita simpen biar dia termarinasi di kulkas selama 1 jam. Lebih lama lebih enak lagi guys. Sebenarnya untuk bikin charsu itu enakan dipanggang ya. Tapi Baba paham disini pasti banyak teman-teman yang gak punya oven nih. Jadi kita masak aja di atas pan seperti ini gak apa-apa ya. Dengan bagian kulitnya di bawah dulu. Dan ini kita masaknya dengan api kecil aja. Dan kalau paha ayam ini kita kan mau menjaga dia tetap juicy ya. Jadi tapi juga dalamnya harus matang. Jadi kita masaknya ditutup aja pakai api kecil. Kalau udah bisa kita balik. Dan kita lanjutkan proses yang sama. Kalau dalamnya belum matang bisa ditambahkan dengan sedikit air. Terus kita tutup sampai bagian dalamnya matang. Nah ketika ayamnya hampir matang. Apinya kita gedein supaya kita mendapatkan charnya nih ya. Jadi gosong-gosongannya kayak kita pakai oven guys. Nextnya tinggal kita slice aja. Kalau kalian mau yang tipis-tipis di restoran Jepang. Itu ayamnya dalam keadaan dingin. Lebih gampang dipotongnya. Lanjut kita mau ngerebus mie-nya nih. Sebenarnya sih ini gampang ya. Tinggal ngikutin petunjuknya aja. Cuman kalau untuk jenis ramen seperti ini. Baba lebih suka kalau mie-nya jangan terlalu lodoh ya. Jadi agak setengah matang gitu. Kemudian setelah ini mie-nya matang. Kalian pastikan pada saat menyaringnya itu benar-benar kering. Sehingga tidak ada air yang nanti akan membuat kuahnya itu jadi ter-dilute gitu guys. Lanjut ya. Kita mau gabungin nih semuanya jadi satu. Kita mau sajikan. Yang pertama-tama kalian tambahin dulu garam dan dashi atau hondashi ini guys ya. Tambahkan sedikit gula supaya dia tambah gurih lagi guys. Dan ini tinggal kita tuang aja kuahnya. Jangan lupa kalian koreksi rasa guys. Jadi kalian cicipin ya. Kira-kira gulanya kurang gak? Garamnya kurang gak? Dashinya kurang gak? Kalau udah baru dimasukin mie-nya. Nah biar kayak di restoran Jepang. Mie-nya tuh kita lipat kayak gini guys. Baru kita taruh topping di atasnya. Jadi disini babak ada jamur kuping yang diiris-iris. Kemudian ada jagung, pipil. Dan ada daun bawang. Terakhir bisa kita tambahkan telur rebus setengah matang seperti ini. Dan juga topping ayam yang tadi. Gimana? Mirip kan? Kayak di Kodoichi. Oke guys. Langsung aja kita santap ramen bikinan. Jepang usah nih. Jadi ini adalah Tori Paitan ya. Atau ramen ayam. Biasanya kalau kalian makan di Kodoichi. Atau makan di mana ya? Ramen ya gitu ya. Nah itu rasanya kayak gini nih. Langsung aja kita cicip kuahnya guys. Wah. Kuahnya nih. Bener-bener ya. Kuahnya tuh kental banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya creamy banget. Dan berasa banget tulang-tulang rasa tulang ayamnya tuh. Masuk kita makan mie-nya juga deh ya. Udah gak sabar nih. Enak. Seharusnya juicy banget. Empuk banget. Pokoknya udah dijamin banget. Ini rasanya mirip banget yang di restoran Jepang itu guys. Kalau kalian memang mau pakai ini resep buat jualan juga bisa gitu ya. Gampang banget kan tadi. Simpel banget ya. Ada rahasia bubuk fondasi itu yang bikin kuahnya makin sedap banget. Kalau kalian suka rasanya medok-medok asin. Boleh ditambahin lagi pakai soyu tadi kuahnya ya. Terima kasih tonton channel ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.